selamat menikmati setelah teman-teman pada pertemuan sebelumnya sudah mendownload aplikasi kemudian mendownload juga untuk profilnya dan juga telah menginstall aplikasi dapodik versi 2017 maka langkah selanjutnya adalah kita menginstall aplikasi dapodik versi 2018 teman-teman cari dulu untuk downloadnya jika sudah ketemu kita klik dua kali atau double klik pada aplikasinya kemudian kita klikkan kemudian klik saya setuju kemudian kita klik lanjut kemudian lanjut kemudian lanjut lagi kemudian kita klik pasang nah tunggu sampai proses pemasangan ini selesai nah teman-teman juga jangan lupa ya sambil menunggu untuk apa namanya instalasinya sudah selesai jangan lupa teman-teman untuk seperti biasa membuat folder dulu dengan nama profil dapodik seperti ini nah untuk profilnya nanti kita masukkan ke sini ke profil dapodik tetapi saya sarankan untuk menunggu instalasi ini selesai nah eh jika teman-teman melakukan instalasi ini dengan benar maka saya yakin untuk proses Hai masuk ataupun untuk ke menu-menu dapodik akan berjalan dengan normal kita tunggu sampai prosesnya ini selesai disarankan juga untuk teman-teman jika menginstal aplikasi dapodik versi 2018 habis semua untuk aplikasi-aplikasi yang terbuka agar proses instalasinya ini berjalan dengan sukses ataupun berhasil kita tunggu sampai prosesnya selesai agak sedikit lama nah jika sudah seperti ini dapodik aplikasi dapodik versi 2018 kita klik selesai kemudian dan kita klik saja untuk tanda silang atau otomatis aplikasi dapodiknya akan terbuka kita tunggu dulu nah seperti ini untuk aplikasi dapodik yang sudah kita install langkah selanjutnya adalah kita harus memasukkan terlebih dahulu profil dapodik yang sudah kita download di folder C kita buka dulu kemudian kita klik untuk profilnya kemudian kita klik kanan kita copy saja kemudian dimasukkan ke sistem C kemudian kita masukkan ke nama profil dapodik jika teman-teman belum membuat silahkan buat dengan new folder kemudian kita masuk buat dengan nama profil dapodik karena saya sudah membuat saya klik saja kemudian saya klik kanan kita pastikan disini nah otomatis untuk profilnya sudah masuk selanjutnya kita buka lagi ini untuk aplikasinya kita klik jenis registrasi kita offline saja kemudian kita masukkan kode registrasi pilih jenjang username password dan juga konfirmasi password saya masukkan lebih dahulu untuk yang ada ini nah jika semua sudah dimasukkan dengan offline kemudian saya klik submit kita tunggu sedang memproses data mohon tunggu registrasi berhasil nps1 kita klik saja oke selesai ya kita klik oke kemudian kita tunggu nah aplikasi berhasil kita pasang kita masukkan lagi untuk username jika sudah kemudian semesternya kemudian kita klik masuk nah kita tunggu sebentar nah selamat datang di aplikasi dapodik 2018 pembaharannya banyak sekali silahkan teman-teman dibaca kemudian setelah teman-teman baca kemudian telah klik tutup nah kita masuk ke dalam versi 2018 nah kemudian kita lihat-lihat dulu untuk pembaharannya 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 dan sebagainya nah demikian ya teman-teman untuk tutorial kali ini cara pemasangan atau install aplikasi dapodik versi 2018 nah pada pertemuan yang selanjutnya saya akan mencoba memandu teman-teman untuk mengatur jadwal dan sebagainya pada intinya untuk mengisi dapodik versi 2018 ini sesuai dengan pembaharannya yang ada demikian untuk tutorial kali ini saya sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe di saluran saya ini demikian dan sampai jumpa lagi selamat menikmati